Selama Tahun Baru 2024, tahun di mana aku akan rajin upload. Semoga sih. Hola, un placer de conocerte. Di video kali ini, aku dan Ilham akan bertahan hidup selama 100 hari dalam mode hardcore, di mana kalau kalian mati, kita gak akan bisa hidup lagi. Kita akan hidup di hutan yang seram dan terkenal angker original biome dari Mojang. Bahkan banyak batu-batu pesugihan yang gak bisa dijelaskan oleh akal sehat keberadaannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bantu channel ini sampai 600 ribu subscriber, biar aku rajin upload. So, gimana ceritanya? Siapkan mental kalian, siapkan keberanian kalian, dan tentunya siapkan nasi udu kalian. Dan selamat datang di 100 Hari Main Club Hardcore Taiga Forest. Aku terbangun di hutan Taiga Forest yang sangat menyeramkan. Ihh, serem banget. Si Manda ada di bawah, wey. Dan si Manda malah memuja batu yang pesugihan, wey. Tobat-tobat kamu. Ya, seperti biasa lah. Ku hancurkan kayu. Dan aku coba menghancurkan batu pesugihan, ternyata gak bisa. Tak patut. Ambil batu dulu lah ya. Dan seperti biasa, mengupgrade seperti ini. Tenenet, tenenet, tenenet. Membuat dua furnish. Ya, kita ambillah or yang ada di sini, guys. Ku bakar jadi iron. Dan membuat shield pertahanan pertama. Dan ya, inilah guys, bozot pertama kita. Kaluar hujan, kumahatua. Membakar iron sebentar, biar makin ganteng. Dan membuat pickaxe iron. Asik. Kata si Manda, dia dilempar sesuatu oleh dukun. Aku sih kayak gak percaya gitu ya. Kata dia hati-hati aja. Disana berbahaya. Tapi ternyata, aku malah dilempar sama dukun juga. Gak tau sih ini cairan caduk atau apalah. Makanya disini ya, yaudahlah aku ngumpet aja gitu. Daripada nanti caduknya tuh menyebar ke seluruh tubuh, guys. Dan disini aku agak panik. Tapi masih enzoy aja. Dan ya, setelah itu aku selamat bersama si Manda. Dan kita pergi ke atas. Dengan cara menggali tentunya. Dan ya, di atas ini udah siang sih. Akhirnya, kita lanjut berpetualang. Menemukan sugarcane. Dan disini aku gak tau sih. Kayaknya gak ada makanan, guys. Tapi malah ketemu Wilson. Ya, ini dia, guys. Rasakan ini. Dan aku membuat smoker untuk daging Wilson sih. Dan memakan daging Wilson. Ternyata disini ada blueberry. Maksudku, redberry atau apalah itulah ya. Aku kira gak ada makanan di hutan yang sangat menyeramkan ini. Yaudah, di malam harinya kita ke goa aja. Membuat smoker agar lebih ganteng pas bakar or. Aku tanam ini. Sederhana lah. Setelah itu kita berdua menjelajah. Gak tau kemana. Tapi, ya ikuti kata hati aja sih menurutku mah. Tapi ada babi. Dan disini ada sapi, guys. Wow. Malah dibunuh manda. Dua. Membakar 10 iron. Dan wow. Disini aku menemukan goa yang dia tuh gede banget sih menurutku. Dan ya, kalian tau sendiri lah. Kita pasti menggali dan mencari or di sekitaran sini aja lah. Nah, ini guys. Yang terpenting aku ngambil koal. Ngambil iron ya. Buat stok aja dulu. Sementara lah. Dan juga disini kita menemukan mineshaft. Yang mungkin sangat membantu untuk kita ya, guys. Apalagi kalau misalkan ada string disini. Dan ada diamond juga. Hehehe. Lumayan nih. Yaudah, disini aku ambil aja diamondnya. Ya, diamond pertama sih ini. Ini gede banget. Dan si mana juga menemukan diamond. Katanya di atas kepalanya. Sampai dia kayak menggila gitu. Wih, ngereok. Yaudah, aku ambil aja. Asik. Ini buah edan. Dan tak lupa ngambil biru-biru ini, guys. Ini lapis apa gitu lah. Si bozot mulai mengganggu lagi. Ada chest. Dan ya, isinya bucado. Dan ada diamond lagi ngegantung. Gak paham sih. Si mana kayak seneng banget sih. Tapi kayak murung. Dan akhirnya kita sudah bisa membuat kasur. Dan kita gak perlu begadang lagi. Membuat jam. Karena kita sadar kalau waktu itu sangat penting, guys. Dan kita hidup sementara di dunia ini. Jadi, mari kita berenang. Pas keluar, ketemu Mang Ngkus. Gak ngerti sisa Mang Ngkus disini. Dia malah ngejual sepruseping coba. Yaudah, biarkan dia sendiri aja lah ya. Kita lanjut berpetualang. Sepertinya sih, aku pengen cari spot untuk rumah kita. Tapi disini oke juga nih. Ada bagong leweng yang aku kira gak ada apa-apa gitu disini. Jadi, bagongnya tuh kayak menatap kita gitu, guys. Dia bingung kali kita mau ngapain disini, woy. Ya, kalian tahulah aku membuat crafting table. Dan aku taruh disini aja nih. Oke, semuanya kita rapikan semua barang-barang kita. Setelah itu aku rapikan pesugihan yang ada disini. Kemudian aku pengen membuat kebun dari redberry ini, guys. Atau apalah ya ini. Pas malamnya si Manda malah tidur di kasurku. Padahal kan kasurnya ada gitu. Gak ngerti lagi, guys. Nah, di pagi harinya, aku membuat kandang untuk si babi ini. Memang babi kau nih. Yaudah, sini kamu babi. Dan pantat babinya tuh kayak logo Konoha gitu, guys. Yang jidatnya itu loh. Coba liat, guys. Itu ngapain coba ada disana? Agak-agak paham sih asli. Manda juga bingung gitu. Dengan kelakuan mereka ya, Manda. Dia tuh kalau misalnya ke kita, ya ke kita aja gitu. Ngapain? Kayak sono. Ya, biarin aja lah ya, Manda. Cukup lihat Manda tuh, kelakuannya. Sama gitu, kayak antum. Sama kayak Zia. Manda, Manda, coba usir mereka pake goyang Jigo yang sangat... Eh, eh, abu, eh, dan. Sok. Hiji, dua, tilu. Vandatin. Manda seperti boker. Nah, di hari ketujuh ini, aku akan mencari Iron. Ya, kita mainin dulu lah ke bawah, guys. Karena, or itu sangat kita butuhkan sih. Yaudah, disini aku bersama Manda turun aja. Dan kita menemukan goa langsung disambut oleh si Bajirut. Yaudah lah ya, kita ambilin Iron dulu, guys. Dan lagi-lagi kita menemukan Mindsup nih. Wow, disini gelap banget asli. Setelah Ironnya terkumpul, aku membuat Furnace. Dan kita bakar dulu lah ya Ironnya, guys. Tentunya untuk membuat armor dan senjata. Ya, biar lebih safety lah gitu. Biar kayak James Bond, tenenet-net, tenenet-net. Pas udah matang, aku ambil Ironnya. Ya, masa bakar caduk sih? Gak mungkin lah ya. Dan membuat satu set baju. Langsung kupakai. Yups, kita udah menjadi Iron Man, guys. Mark 1, let's go. Dan ya, lanjut aja yuk. Ambil Ironnya. Dan disini aku menemukan Diamond. Dan juga disini juga ada Diamond lagi, guys. Nah, disana ada Diamond juga tuh. Let's go. Kita ambil dulu nih yang biru-biru. Dan disini ada Diamond lagi. Yah, Diamond lagi guys, di bawah air. Setelah dirasa selesai, kita pun pergi ke atas. Karena di bawah ini udah ada bau caduk. Pas di atas, langsung bakar Ironnya. Dan inilah yang kita hasilkan, guys. Ironnya lagi dibakar ya. Si Manda udah capek banget karena kebanyakan goyang jigo. Sarehulatulah. Di hari ke-13, aku memanen ini. Dan memanen sugarcane. Setelah itu, kulengkapi semua toolsku. Nah, disini aku pengen banget buat farming pohon, guys. Tapi di perjalanan malah ketemu sapi gitu loh. Gak paham dari tadi kalau mau ketemu. Tapi cuma satu doang. Dan disini juga ada lava nih, guys. Lumayan lah ya. Nah, kayaknya cocok disini nih. Langsung aja, kita berdua gas untuk farming pohon. Biar kita nanti tuh gak bulak-balik mulu gitu farming pohon, guys. Jadi ya, sekalian ngambil banyak aja lah ya. Hah, akhirnya selesai juga. Inilah hasilnya, guys. Wih, keren banget gak sih? Asik, satu ces lebih lah. Lumayan banget hasilnya. Dan ini dia areanya, guys. Asik. Setelah itu, kita pun pulang ke rumah. Dan merapikan hasil dari kayu yang kita kumpulkan. Kemudian, aku pergi ke bawah. Untuk mengambil resource batu. Yap, karena batu sangat penting bagiku, guys. Terutama untuk building lah ya. Kemudian, aku mengambil batu putih ini. Ini underside atau dioret ya. Aku lupa lagi, wih. Nah, ini underside nih. Nah, kita ambil underside disini, guys. Ya, lumayan lama lah, guys, disitu. Rebaan. Dan, ya, kumpulin sugar, Ken. Tak lupa juga, aku mengambil batu hitam. Setelah selesai semuanya, kita pun pergi ke atas. Dan, kira-kira kita mencari apa nih? Kira-kira nih. Yap, betul sekali, guys. Resource dari pasir, guys. Karena selain pasir ini bisa masuk ke baju dan arah-ratel. Jadinya, yaudah lah. Bisa buat kaca juga gak sih? Hehehe. Nah, tak lupa juga aku mengambil clay. Agar semakin ganteng lah, sepertiku. Hahaha. Hayu. Ya, ini dia, guys. Kita pun pulang. Dan, ya. Capek banget. Resource sudah kita kumpulkan. Ya, apalagi. Kalau bukan bikin rumah lah ya. Asik. Tidak menggembel lagi. Muehehe. Nah, kita rapihin yuk di sini. Ya, aku bikinnya agak tengah aja lah. Nah, gini, guys. Sudah rapih nih. Saatnya kita building rumah tentunya. Biar gak gembel. Asik. Gimana nih, guys? Rumahnya udah jadi. Keren parah lah. Aku membuat semi medieval, tapi masih kayak... E-e-e-boy dan... Gitu lah, pokoknya. Aku gak bisa mendeskripsikan dengan GG, guys. Kalian aja lah ya. Tapi, belum jadi. Interiornya, guys. Let's go. Ya, kira-kira hasil akhirnya kayak gini, guys. Jangan lupa untuk red 1-10 dengan hashtag Azikapuera. Dan yaps, jangan lupa untuk goyang jigo dulu, guys. Di depan rumah yang sangat GG ini. Langsung aja kita review ada apa di bawah ini, guys. Kira-kira nih. Kira-kira dulu aja lah ya. Wow, pas masuk ada storage. Ada ya furnish melayang ya di sini. Dan di ruangan ini khusus untuk Brewing Stand. Atau laboratorium sih. Nah, kalau ke atas ini, ini tempat untuk chill. Sekaligus ada ruangan untuk kamar. Dan si Manda, kesurupan setan di hutan ini, guys. Gak ngerti lah aku. Di hari ini, kita akan pergi ke neder. Makanya, aku membuat dulu pickaxe diamond. Banyak seal karena kita masih lemah. Dan mengambil batu untuk pijakan. Setelah itu, kita ambil obsidian. Dan kita taruh di sini lah ya. Bikin portalnya. Hasilnya kayak gini. Jebret. Yap, setelah lupa. Kita goyang jigo dulu sebelum ke neder. Takutnya, ya, mokad gitu, guys. Pas spawn, aku langsung keluar di tengah-tengah lava gitu, guys. Gak ngerti sama Mbak Agnes sih. Mbak Agnes Mojang. Aku matikan seder. Dan aku mapai jalan satapak, guys. menggunakan batu ini. Ya, kalian tau gak? Kita kena ada mau ngapain. Kita mau ngambil bahan-bahan untuk pergi ke stronghold. Dan di stronghold nanti kita akan mengambil buku, guys. Karena sapi rada bocado. Nah, si ilham kuperintahkan untuk mengambil kayu dan juga gold. Dia udah pulang. Membuat kepala dan juga bot. Dan ya, kita farming enderple dulu, guys. Kebetulan deket di sini, ya. Rasakan ini. Aku juga membuat mie ayam karena makanan beri itu rada bucaduk, lah. Nah, pas di nether ini aku punya masalah lagi, guys. Yaitu lupa record gitu loh. Gak paham sih. Tadi aku break buat makan dulu. Yaudah lah, ya. Nah, ini dia, guys. Serikotan pas aku udah di nether-nya, sih. Maksudku di fortress-nya. Hah, ya udahlah, ya. Aku udah mengelilingi semua fortress ini. Sedikit, sih. Sudah kutandain semuanya. Dan ya, aku juga dapet saddle, dapet diamond, netherworld. Yaudah, kita lanjutin ceritanya dari sini, guys. Nah, si mandam mendapatkan biji ini. Ternyata itu adalah kepala spoky yang si hitam itu, guys. Kita farming blaze root dulu, lah, ya. Setelah selesai farming blaze root, saatnya kita pulang ke rumah. Dan di perjalanan tidak lupa membuat mie ayam. Yaudah, kita pulang dulu, lah, ya. Melewati lava-lava yang sangat gege untuk si duru, gitu. Setelah di rumah, aku rapikan semuanya hasil dari nether. Dan beristirahat, lah. Capek banget, sih, asli. Gak paham, gitu. Di hari 48, saatnya kita pergi ke stronghold, guys. Yaps, itu dia tujuan kita. Katanya, si mandam mau ngasih tahu sesuatu di sini. Yaudah, aku ikutin aja, lah, ya. Tapi katanya lupa lagi mau ngapain. Gak paham, gitu, asli. Aku jadikan blaze powder dan membuat ini, guys. Mata biawa. Membuat brewing stand. Dan, yaps, kita let's go untuk pergi ke strongholdnya, guys. Ya, di sini aku gak tahu, sih, seberapa jauh. Cuma, aku skip-skip aja, lah, ya. Dan, akhirnya, kita menemukan tempatnya, nih. Si manda biar ngegali, lah. Yaps, si manda udah EY spy. Yaudah, aku lanjut untuk ikutin turun. Yay, kita menemukan strongholdnya. Nah, aku ke atas. Di sini kayak ada apa, gitu. Oh, iya, guys. By the way, di sini aku mendapatkan apple. Cuman, aku lupa untuk nge-clipnya, guys. Jadi, ya, aku dapet apple, sih, di sini. Nah, ini dia, nih. Chess yang ada mending-nya, guys. GG Gaming gak, sih? Setelah selesai, kita pun pulang ke rumah. Setelah sampainya di rumah, aku rapikan ini semuanya. Dahar hula, tuh. Buku sudah kita dapatkan. Dan, saatnya, kita akan membuat XP farm, guys. Tapi, sebelum itu, aku menyiapkan untuk membuat stone generator. Ilham kuperintahkan untuk mengambil kayu aja dan aku buatkan jalan menuju kayunya, gitu. Biar dia gak tersesat. Yaudah, aku membuat stone generatornya di belakang rumah. Nah, langsung aja kita buat, guys. Ya, inilah desainnya sederhana, sih. Hehehe. Setelah itu, aku membuat pickaxe diamond yang kedua untuk AFK-nya, guys. Jadi, kita AFK dulu lah, ya. Beberapa hari. Yup, sudah selesai. Inilah hasil dari batunya, guys. Lumayan lah. Sampai pikeku kayak gini. Sareh lah, tuh. Si mana tukang turu. Batu sudah terkumpul. Saatnya, kita membuat XP farm yang kotak itu, guys. XP farm kesayangan kita bersama. Tapi, pas keluar, malah ada mangkus di sini. Lagi-lagi, dia gak kapok, gitu, guys. Malah jual red mushroom, gitu. Yaudah, hehehe. Dan, aku ambil untaknya. Nah, ini dia, guys. Batu yang suruh kita kumpulkan waktu itu. Dan, kita lihat kinerja si manda. Wow, udah banyak nih. Kubuat ini. Dan, aku pun sempatkan untuk mengambil iron karena kita kekurangan iron, guys. Kita juga menemukan ametis. Dan, ya. Tanpa basa-basi kita ambil ajalah. Lumayan, nih. Setelah itu, kita pun ke atas. Ya, karena hujan, guys. Kubakar ironnya. Yup, aku ambil bahan-bahannya. Kemudian, aku pergi untuk mencari spot yang bagus, gitu. Untuk membuat XP farm-nya. Nah, disini, guys. Kita naik dulu sekitaran 100 lah, kalau salah. Dan, let's go. Kita buat, guys. Yeay, akhirnya XP farm kesayangin kita bersama sudah selesai. Yeay, gimana, guys? Menurut kalian? Mueh, hehehe. Eh, rada perai. Si manda loncat katanya mau pre-style. Kita lihat apakah dia berhasil. Wow. Dan, aku juga pre-style walaupun agak deg-degan gitu, guys. Tapi, ya udahlah, ya. Boom. Dan, masih hidup. Aku buat bookshelf dan persiapan untuk enchant semuanya, guys. Aku buat. Dan, langsung naik lagi menggunakan metode nempel di batu kayak gini lah. Setelah itu, aku buat untuk enchant-nya di atas sini. Dan, ya, hasilnya kayak gini, guys. Cuman, ini kayak ada kesalahan dikit lah. Nah, kita kasih nih kacanya di sini nih. Waduh, ancur nih. PX1. Yaudah, kayak gitulah. Yaps, kayak gini, guys. Kira-kira. Udah melimpa banget sih. Tapi, dia gak sekali gebuk nih. Berarti, ada kesalahan lah. Melukur. Kayak kurang tiga blok ke bawah sih itu. Tapi sih, ini udah joss sih, guys. Dan, udah melimpah banget XP-nya. Di hari 67, aku loncat ke tempat yang sudah aku buat. Boom. Dan, GG para sih. Ya, di sini aku ke rumah dulu sebentar. Gak tau sih, guys. Ini mau ngapain ya? Oh, untuk mengambil ametis ternyata. Asik. Nah, si Manda ngapain dah coba? Nah, di sini aku mau betulin dulu karena dia ternyata kurang tiga sih. Jadi, aku tutup dulu lah ya di sini. Dan, yaps. Kita buka, guys. Wow, udah pada nungguin. Nah, ini nih baru, guys. Tapi, di sini aku melihat ada villager zombie. Yaudah, kita rescue aja lah ya. Kita selamati nih. Dan nantinya, kita akan sembuhin, guys. Mungkin. Hahaha. Ya, kan kita punya apel satu ya? Hmm, oke lah. Oke, oke. Dan, biarkan si Manda yang mukulin sih. Karena XP aku 39. Wow, ada kentang, guys. Let's go. Manda, saatnya kita mengenchant pickaxe kita, woy. Ini harus minimal ya. Dapet fortune 3 lah ya. Oke, guys. Kita ambil dulu. Ini dia pickaxe diamond yang sudah kita buat, ya kan. Dan, kita ambil lapislah zulinya. Ya. Manda, ambil Manda. Kayak gini, Manda. Enchant, woy. Oke, guys. Kita akan coba buat langsung aja enchant diamond pickaxe ini. Apakah dengan XP 40 ini kita bisa mendapatkan fortune 3, guys. Untuk pertama kali, woy. Jadi, 3, 2, 1. Let's go. Kita lihat apakah kita dapat? Huh? Lokotre! Kenapa, guys? Tangan aku tuh selalu wangi, woy. Wangi buat asli Manda. Lihat tanganku nih, woy. Asli. Fortune. Lengkap semua sih. Gak paham, woy. Gak paham asli. No. Coba kamu, Manda. Enchant, Enchant. Aku mau tau, woy. Coba, Enchant. Ini nih, pakai ini nih. Dia XP-nya katanya 31, guys. Kita akan lihat. Coba, Enchant. Dapat apa nih? Kira-kira ya. Langsung aja, Manda, Enchant. Buru, buru, buru. Nah, itu, guys. Dapat apa? Coba lempar sini. Apakah sebagus tanganku, guys? Sewangi tanganku. Kita akan lihat. Woy, berisik, woy itu. Ini menggila, betul. Nah, bu, caduk. Tangan kamu, caduk, betul. Asli. Enchant lagi, masih ada kan, XP? Masih gak, XP? Masih ada. Berapa lagi, XP-nya? Cek, cek, cek. Yailah. Gak ada XP, Manda. Malah ke bawah. Manda, woy. Gak ada lagi, malah ke bawah. Coba. Mau pukul dia. Coba pukul-pukul. Let's go. Pukul, woy. Wow. Awas, itu ada villager, guys. Kita udah punya villager satu, sih. Hehehe. Berapa? Nah, itu udah naik, Manda. Let's go. Nah, bagus. Disenchant dulu aja, guys. Kita akan lihat si Manda. Apakah dapet kayak kita, nih? Disenchant katanya. Let's go. Bisa yuk, bisa yuk. Dapet apa yuk, Manda? Nah, oke. Coba lihat sini. Mana? Lempar. Takut apa, guys? Gak ada semua. Hmm. Bucaduk asli lah. Kayak kesini, woy. Bucaduknya. Sini, sini, sini. PX-nya. Kasih aja, kasih. Gak paham, gitu loh. Sini, sini. Gini ya, cara enchant tuh. Oke, efficiency 4, guys. Bismillah. Bismillah. Hmm, ini bekas tangan Manda masalahnya. Bentar, guys. Kita akan coba buat enchant lagi. Bismillah, guys. XP 35. Hmm, Bucaduk lagi. Bekas tangan Manda, woy. Enchant lagi, dah. Oke, bismillah, guys. Bucaduk, but. Ini PX tidak ditakdirkan untuk dapet Fortune 3, guys. Woy, malah ngelamun, gitu. Gak paham. Bucaduk, but. Asli. Oke, dah. Kita tunggu. Oh, woy, 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 woy. Woy, santai, woy. Gak paham gitu kelakuan Manda. Asli, guys. Tuh, dia mau ngapain? Coba. Apa, tuh? Ih, villager lagi. Wah, dapet villager lagi, Manda. Ya, seperti biasa. Kita tutup dulu. Dan ku gebukin satu-satu. Get in. Let's go. Portal, guys. Let's go. Kita udah punya kentang dua gak sih? Ya gak sih, Manda? Ini Manda rapiin, guys. Di sini, guys. Nah, ini dia, guys. Kentang. Let's go. Enchanin si Manda. Yaudahlah tuh. Gak ada fortune-nya juga. Gak apa-apa, Manda. Yap, Spicex. Sudah kita enchan. Aku fortune 3. Si Manda belum ada sih. Tapi yaudahlah, ya. Kita pun lanjut untuk pergi ke tempat mainin. Manda tanggung jawab, woy. Ini udah bertani dia, guys. Malah gak dilanjutin. Gak paham, gitu. Pantesan pasokan makanan kurang ini, woy. Ya, yaudahlah, ya. Di sini kita tanem dan kita bonmilin. Biar dia itu makin kayak gege gitu, guys. Setelah itu aku jadiin roti. Lumayanlah nih makanan. Dan otw kesini, guys. Nah, di sini aku akan menuju ke kedalaman minus 58. Pas bikin spot mainin, malah nemu daimen. Asik. Ini hoki parah sih. Hoki 70 tahun sekali, guys. Nah, kita ambil lah ya. Dan hasilnya 7 sih. Lumayan lah, lumayan. Daripada Lu Yang Manyun. Oke, lanjut membuat spot mainin. Tapi malah dapet diamond lagi. Yaudah nih, gege parah sih, guys. Lumayan lagi. Nah, hasilnya 27. Parah, baru mulai. Setelah itu kita pun pergi ke atas. Karena aku pengen ngambil kayu, guys. Dan membuat tangga tentunya untuk bikin ini. Sampai bawah, woy. Dan let's go, kita mainin. Wow, dapet dua, guys. Aku dapet bongkaan dari sini. Kanan juga dapet. Manda. Wow, magat. Ini rejeki enak soalnya sih, guys. Oke, guys. Udah selesai untuk mining. Mining Enjoyers Diamond bersama si Manda, guys. Ya, ini dia, guys. Lubang-lubang yang sudah kita dapatkan. Atau kita gali ya. Kesana. Lumayan jauh juga nih. Apalagi yang ini nih. Dan diamond-nya juga lumayan banyak sih, guys. Kita dapet. Ya, beberapa bongkahan lah. Nah, ini nih. Ini contohnya. Tadi Manda dapet. Dan ini ada. Di sana juga ada banyak. Dan di sini. Kalau gak salah, aku langsung dapet dua deh. Yang tadi, yang mana ya? Nah, ini dia nih. Dua bongkahan gini, guys. Langsung deketan dia. Jadi, saatnya kita ambil. Let's go, Manda. Dari yang di sana. Oke, kita ambil yang di sini, guys. Wih, keren nih. Nah, yang di atas sini. Nah, di atas lagi nih. Oke, ini dia. Nyumput, man. Oke, nyumput lagi. Nice. Di atas sini nih. Let's go. Aus, Manda. Di atas nih, guys. Let's go. Humpet kamu ya. Sini, sini. Kepapa. Ini kepapah pipa sini yang botak. Aus, Manda. Nah, ini dia yang ngumpet dua nih. Oke, di sini bawah. Nice. Ini yang di atas. Yap, kita satukan diamondnya sama diamond tadi, guys. Wih, nice banget nih. Yeay, dan akhirnya kita sudah maini-maini diamond enjoyer, guys. Bersama siapa lagi? Kalau bukan si Manda yang ganteng banget. Oke, kita lanjut ke atas. Karena udah ngap. Dan, kaluar hujan. Yap, sekira-kira dua stack setengah lah. Ya, hampir tiga stack lah. Wah, kaluar hujan, Wak. Yaudah, di sini isi rat dulu lah. Karena gak ada indomie. Aku baru ingat, kalau misalkan kita itu punya wortel ya. Nah, di sini, guys. Wortelnya nih, ada tiga. Wow. Dan, ambil dulu bond meal-nya. Aku akan membuat pertanian. Dan juga kandang bagong. Maksudku, kandang memang babi kau nih. Ya, kita buat sederhana aja lah ya. Maksudku, kandang-maksudku, kandang-maksudku, kandang-maksudku. Setelah selesai membuat farm dan juga kandang babi, babinya ya kita tarik-tarik lah. Nah, sekarang babinya udah gak ngegembel lagi, guys. Udah gak kayak kita lah ya, gembel. Tapi sih, kita kan punya rumah. Gimana? Kalian punya rumah gak nih? Ya, pasti punya lah ya. Nah, ini dia, guys. Makanannya di sini, wortel. Dan kita kasih makan si babinya. Iunyu. Tapi, rada bau bagong. Yaps, ini dia, guys. Udah jadi nih, sederhana lah. Ya, walaupun di akhir-akhir lah ya. Setidaknya kita punya, guys. Let's go. Setelah itu, kita beristirahat. Setelah itu, urban helat. Di hari ke-87, aku pengen banget sembuhin villager. Tapi cuma punya satu apple nih. Yaudah, di malam harinya hunting-hunting biji Spider-Man dulu. Setelah itu, kita pulang ke rumah. Dan kubuat fermentasi caduknya. Dan tentunya, ramuan untuk menyembuhkan, guys. Yaitu weakness. Ya, betul sekali, guys. Tak lupa memberi makan bagong. Dan otw ke XC Farm. Karena dia ada di sini. Yuhu, dia bergetar dan rada bucaduk. Karena asalnya dari atas. Yaps, udah sembuh nih. Asik. Zombie dokter dong. Doktor aku, guys. Let's go. Sampai si manda gak berhenti goyang jigo. Ya, diliatin sama villager-nya, guys. Villager botak. Setelah itu, aku membuat stand. Tentunya untuk armor yang lama. Dan kuambil diamond. Let's go. Kita buat nih, satu set armor diamond. Dan juga tools dan weapon-nya lah. Biar makin ganteng. Asik. Setelah itu, kita pergi lagi ke XC Farm. Dan saatnya enchant kepala. Enchant baju. Wow. Enchant celana. Enchant pedang dapet looting. Tapi looting doang. Enchant sendal. Enchant sendal kedua. Ku berikan kepada si manda. Enchant pedang dapet smite. Enchant pedang dapet sharpness. Enchant pedang. Enchant pedang lagi. Ku buat pedang. Enchant pedang. Ini lengkap banget. Dan ya, tiga pedang ini kita akan satukan. Ku beri nama Saipul. Karena dalam bahasa Arab, Saipul adalah pedang. Dan yaps. Yang sharpness looting ini buat nanti aja lah. Nah, giliran si manda nih. Tinggal kepalanya, guys. Wah, dia rajin banget. Ayo manda enchant, manda enchant. Yaps, kita udah ganteng dan enchant full parah. Saatnya kita... Apa lagi nih kira-kira nih? Hahaha. Si manda malah turun duluan. Katanya, lelah tetap ku mencari. Asik. Oke, kita persiapan untuk melawan naga. Di sini aku mengambil beberapa gunpowder. Cium, dua. Dan memanen sugar cane. Yaps, aku membuat firework level 3, guys. Aku panen ini. Karena aku akan menjadikan golden carrot. Makanan orang kaya gitu ya. Ya, aku ambil batu hitam ini untuk pijakan nanti. Setelah itu, aku membuat ramuan streng. Setelah itu, aku pergi ke XP Farm. Karena aku mau ngambil bow yang sudah drop di sini, guys. Jangan lupa mengambil ininya. Dan ya, aku juga membuat mata kadal atau mata biawak. Dan langsung aja kita otw menuju ke strongholdnya. Karena kita udah tau tempatnya, guys. Langsung aja kita nyebur niche. Nah, ini dia, guys. Portal yang sangat eha-eha buah edan. Ini GG banget. Wow, portalnya udah nyala nih. Nice. GG banget, guys. Kita farming dulu yuk. Ya, seperti biasa lah. Setelah itu, aku pukulin si naga caduk ini, guys. Ya, mau gimana lagi gitu lho. Selain mukulin dia. Rasakan ini. Yeay, dan akhirnya kita sudah berhasil melawan naga indosiar. Ya, walaupun ini lebih better sih dari indosiar lah ya. Dan kita pun goyang Jigo. Setelah itu, ya kalian tau sendiri lah. Mengambil bijinya. Ya, ini XP, guys. Sampai levelku 53. Dan tentunya mengambil biji. Setelah itu kita ke NCT. Dan kalian tau sendiri, guys. Di sini. Matiin shader. Mentokin render di stand. Dan wow. Kalian liat sendiri, guys. Langsung dapet gitu lho. Gak paham. Langsung dapet gitu. Dan si Manda nyusul. Let's go. Kita kesana, guys. Tak lupa mengambil ini. Dan kita membuat bridge kesana. Yuhu. Aku naik ke atas nih. Yeay, the city at the end of the game. Let's go. Langsung aja kita ambil nih. Sky the limit. Let's go, guys. Wow, chest-nya lumayan lah ya. Aku membuat stalker box. Dan merapikan barang-barangku. Tak lupa mengambil palanya. Dan ketika aku goyang jigo memakai ini. Di belakangku ternyata ada, guys. Wow. Yaudah, kasih ini ke si Manda. Dan kita ambilin untuk si Manda, guys. Elytra-nya. Pasti ganteng parah, sih. Nah, rasakan ini. Ya, lumayan lah. Lootingannya standar. Dan aku juga menemukan lagi, guys. Bahkan dua di sini, ya. Ya, gak paham gitu. Berdekatan banget, gitu. Yaudah. Di sini berarti total aku mengambil empat, guys. Langsung empat, gitu loh. Gak paham, sih. Elytra itu kalau misalkan lagi susah, susah banget. Tapi kalau misalkan lagi gampang, tuh gampang, gitu. Ya, tergantung hoki, gitu, guys. Setelah itu aku pulang ke si Manda. Dia malah main roket. Dan aku rapiin dulu hasil looting-nya. Aku berikan kepada si Manda. Dia seneng banget. Dan jangan lupa goyang jigo. Karena kita sudah berhasil. Lalu kita pulang. Masuk ke sini. Dan ya, ini dia, guys. Akhir dari kisah kita selama 100 hari di Taiga Forest GG ini. Ya, aku sih kayak terharu banget buat kalian, guys. Makasih banyak yang udah nonton. Karena aku ini, ya, sedih sih. Asli aku sedih banget. Jadi, thanks Mojang. Thanks Ba' Agnes Mojang. Thanks para enjoyer. See ya di next video. Sub indo by broth3rmax